Shalom, selamat pagi bagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya pagi ini, marilah kita berdoa. Allah Bapak, Allah yang sungguh amat baik, kami boleh mensyukuri segala berkatmu yang melimpahi kami hingga pagi hari ini. Sebelum kami melakukan banyak hal pagi ini, biarlah firmanmu menyapa setiap kami. Kami sambut firmanmu dalam nama Yesus. Amen. Renungan pagi firman Tuhan Kamis tanggal 16 Maret 2023 diambil dari Yeremia 17 ayat 7 yang berbunyi, Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam bahasa angkola, Sejauh demikian firman Tuhan kita yang berbahagia, Yang mendengarkannya, merenungkan dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Saudara-saudara tema kita pagi ini, Mau diberkati Tuhan, andalkan dia. Sahabat terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Pernah saya membaca tentang seekor lebah yang terjatuh ke dalam segelas kopi. Di sana dia menulis katanya bahwa lebah itu tidak akan bisa kembali terbang pula, Karena seekor lebah akan sibuk berputar-putar di sekeliling gelas sampai mati. Alasannya lebah ternyata tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atasnya, Tetapi hanya akan berusaha mencari jalan keluar lewat pinggiran gelas itu. Padahal jalan keluar tidak ada di sana. Semua jalan tertutup. Dan akibat ketidaksadaran lebah untuk melihat jalan keluar di atas, Lebah itu akan menemui ajalnya. Saudara-saudara ini cocok untuk analogi, Dari seringnya kita lupa melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti halnya lebah di atas, Kita sering lupa bahwa Tuhan ada di atas segalanya. Yang sanggup, sekali lagi, yang sanggup memberikan jawaban. Jalan keluar atau pertolongan. Tidak peduli seberat apapun masalah yang kita hadapi. Tapi sama seperti lebah di atas, Kita seringkali hanya berputar-putar. Mencari cara untuk melepaskan diri kita dari masalah. Dengan terus mengandalkan kekuatan sendiri, Pikiran kita, uang, harta kita, Atau orang-orang di sekitar kita. Entah family, teman, sahabat, Dan lain-lain yang kita kenal saja. Atau dengan kata lain, Kita hanya berharap pada manusia, Baik diri kita, Dan juga orang lain. Bahkan, Ada juga banyak orang, Yang terjerumus ke dalam alternatif-alternatif, Yang padahal dianggap jahat di mata Tuhan. Seperti ke dukun, ke orang pintar, dan lain-lain. Tapi, Lupa mengarahkan pandangan ke atas, Atau ke arah, Dimana Tuhan Allah bertahta. Dengan kata lain, Kita sibuk mencari solusi, Dengan cara-cara duniawi, Dan lupa memandang Allah, Lupa menempatkan Tuhan, Dan firmannya yang sesungguhnya, Pasti sanggup memberi jawaban atas segala, Permasalahan dan persoalan hidup kita. Sehingga, Tidak heran ya, Kita makin stres, Depresi, Pusing kepala, Hancur, Dan bahkan terpuruk. Saudaraku, Saya mengungkapkan, Tuhan tidak menginginkan kita, Seperti lebah, Yang terperangkap, Dalam gelas itu. Justru Tuhan mengatakan, Bahwa bersamanya selalu ada apa? Pertolongan, Kelepasan, Dan sebagainya. Dengan penyertaannya Tuhan, Dia berjanji apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Yang menaruh harapannya, Pada Tuhan. Saudaraku, Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Karena Tuhan berjanji, Bahwa orang yang mengandalkannya, Dan yang menaruh harapan kepadanya, Dan hanya menyerahkan hidupnya, Kepada Tuhan, Dalam segala aspek kehidupannya, Tuhan katakan disini, Pasti berbahagia, Dan diberkati oleh Tuhan. Arti kata, Daripada mengandalkan Tuhan, Atau batas, Dalam Ibrani, Itu artinya adalah, Lebih kompiden, Lebih yakin, Lebih merasa aman, Lebih percaya, Lebih berserah, Dan lebih mempercayakan dirinya, Sepenuhnya, Hanya kepada Tuhan. Artinya percaya, Adalah sikap hati kita, Yang tidak yakin, Bahwa Tuhan sanggup menolong, Dan menyelamatkan, Sedangkan mempercayakan, Adalah tindakan kita, Menyerahkan seluruh hidup kita, Kepada Tuhan, Karena kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jadi, Ketika kita lebih mempercayakan diri kita, Sepenuhnya hanya kepada Tuhan, Dan menaruh harapan kita sepenuhnya, Hanya kepada Tuhan, Maka, Janji Tuhan ini terjadi, Dan digenapi, Dalam segala kehidupan kita, Tidak hanya, Berbahagia dan diberkati, Tapi ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, Yang daunnya tetap hijau, Yang tidak khawatir dalam tahun kering, Dan yang tidak berhenti, Menghasilkan buah, Ayat 8, Dan, Orang-orang yang menantikan Tuhan, Mendapat kekuatan baru, Mereka seumpama Raja Wali, Yang naik terbang, Dengan kekuatan sayapnya, Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, Mereka berjalan, Dan tidak menjadi lelah, Yesaya 40, Ayat 31, Di tempat lain, Firman Tuhan juga berkata, Berbahagialah orang yang kesukaannya, Ialah Taurat Tuhan, Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, Dan yang tidak layu-dayunya, Apa saja yang diperbuaknya berhasil, Mas Mursatu ayat 1 sampai 3, Untuk itu saudaraku, Marilah kita ingat, Dan jangan pernah lupa, Bahwa di atas ada Tuhan yang peduli, Hadir, Dan mengasihi kita dengan sepenuhnya, Tidak ada masalah yang terlalu sulit, Untuk diatasi olehnya, Selama kita hidup mengandalkan Tuhan, Selama kita berjalan bersamanya, Mengapa kita harus khawatir, Kita bisa belajar, Dari kekeliruan mencari solusi yang dilakukan lepah, Agar kita tidak harus berakhir, Dengan cara yang sama, Solusi, Selalu ada dalam Tuhan, Yang akan selalu menyertai kita, Dengan kasihnya yang luar biasa, Meski kita berada dalam lembah, Kekelaman sekalipun, Untuk itu, Sediakanlah waktumu secara khusus, Untuk membangun, Mesbah doa pribadi Anda, Bangun kembali, Hubungan yang intim dengan Tuhan, Dan mintalah penyertaan, Dan bimbingan Tuhan, Atas hidup saudara, Tuhan Yesus memberkatimu, Amen, Marilah kita berdoa, Tuhan Yesus, Kami mengucap syukur, Sebab melalui berbagai tantangan, Dan kesulitan, Kami belajar, Untuk semakin mengandalkan Engkau, Dalam setiap aspek hidup kami, Kami belajar untuk percaya penuh kepadamu, Dan berakar semakin kuat kepadamu, Di dalam nama Yesus kami berdoa, Amin